Meluncur ke TKP, siap, 86. Peredaran narkoba jenis gorilla, akhir-akhir ini marak terjadi di wilayah Hukum Pores Leman. Sehingga kami, Satres Narkoba Pores Leman, melakukan lidik dan pengungkupan kasus untuk memutus mata rantai peredaran narkoba jenis tembakau gorila ini. Diawali dari dua anggota polsek menerahkan kepada kami di Pores Leman, satu tersangka. Ciden, ini tersangkatan 1.70 yang lebih polsek setelah kami geledah. Sebarang putihnya ini, Dan. Yang kita amankan ini, awalnya dia melakukan perkalaihan, kemudian pada saat digeledah oleh dua anggota polsek, menemukan satu bingkisan yang kami curigai itu adalah tembakau gorila. Oh iya, gorila ini. Terima kasih, Mas. Coba nanti kita terima jenis lagi. Apakah ini pindahan gorila atau bukan? Nanti kita cek bandannya di mana. Ciden. Setelah kami mendapatkan si tersangkat tersebut, saya bersama anggota menginterogasi dapat BB dari mana, sama siapa, dan di mana dia melakukan transaksi tersebut. Kamu tadi berantem? Di mana? Di dulu, Mas. Kamu dapat berantem dari mana? Coba tadi mana antaranya, Mas? Kamu dapat berantem dari mana? Jadi teman, Pak. Kawan, kamu berantem dari sini? Tadi. Tadi? Kalau seandainya kita pesan lagi, bisa nggak? Kita bel dulu orangnya, Pak. Di bel dulu? Iya. Tapi kamu nanti ngomongnya gimana? Setelah kami melakukan interogasi, kemudian kami melakukan COD, agar kita bisa mendapatkan tersangkat kedua. Halo, Bro. Ini aku jauh tambah. Ini aku tak boleh. Wesh. Oh, iya. Sepelanti. Sepelanti. Oh, iya. Iya, Bro. Aku tak menyeronokannya, Bro. Iya, Bro. Oke, langsung kita. Setelah tersangkat pertama, sudah melakukan perjanjian, saya bersama tim langsung menuju ke TKP. Mobil siap. Yuk. Yang di sini? Mas Dion? Nah, di sana ya. Pak, tersangkatnya ya. Langsung ya. Sambil interogasi, ini apanya? Iya, Pak. Apanya, Pak. Ayo, siap, Pak. Dari pelaku yang kita amankan, bahwasannya kita dapat barang bukti berupa tembaku gorilla yang kami curigain. Kemudian kami kembangkan. Sekarang kita melakukan COD di alun-alun. Anggota sudah siap, dua mobil, kita langsung ke TKP. Eh, kamu aslimu orang mana? Siapa, Pak? Kamu di mana di sini? Saya di bendawa, Pak. Sudah berapa lama kamu jual beli tembaku gorilla ini? Cuma beli asli, Pak. Enggak jual, Pak. Berarti kamu pakai? Enggak mungkin. Enggak, tak pakai sendiri, Pak. Wah, alasanmu aja itu. Tapi kamu pakainya sama siapa, teman-temannya? Enggak, sendiri di rumah, Pak. Biar apa? Ya, kalau enggak bisa tidur itu kan, cuma pakai itu aja, langsung bisa tidur, Pak. Biasanya kamu beli berapa kotak? Ya, cuma segitu aja, Pak. 300 ribu? Iya. Seminggu berapa kali? Itu lebih dari seminggu, Pak. Pakainya segitu. Setelah beberapa menit sebelum sampai ke lokasi, saya memerintahkan kepada tersangka pertama untuk menghubungi dan memastikan bahwasannya si calon tersangka kedua ini sudah ada di tempat tersebut atau belum. Kita tanya lagi, sebelum sampai di KTKP, kami memastikan bersama tim ciri-ciri calon tersangka kedua ini. Teman-teman gimana ciri-cirinya? Agak gemuk sedikit. Nah, terus? Ada berapa orang nih? Ada dua. Dua orang? Yang satu gemuk. Nah, yang satu. Tingginya? Tingginya sama saya tinggi sedikit. Yang satu lebih tinggi lagi. Yang satunya kurus atau gendut? Agak gemuk. Anggota yang lain mana? Di belakang? Sampai. Sampai di TKP, saya 687 ke anggota yang lain. Kamu sambil melihat kiri-kanannya? Iya. Nanti kalau kira-kira ada orang yang jatuh bilang ya? Iya. Kita butas sekali aja loh, Mas. Mana kira-kira? Mana? Kamu sambil melihat. Lihat-lihat. Mana? Di sana itu? Ada orang, Mas. Di situ orangnya, Pak. Di sana itu? Mana? Kanan itu? Iya. Itu, iya. Yang mana? Itu loh. Masuk-masuk aja. Masuk-masuk. Masuk-masuk. Masuk. Masuk-masuk. Mana orang yang lihat-lihat? Mana? 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 Pake topi itu? Iya? Yang satu pake topi, iya? Iya. Itu dua. Yang satu pake topi. Yang satu gak pake topi. Kemudian, saya bersama tim langsung melakukan penangkapan. Eh. Kemudian, kita bergerak perlahan dan menutup semua akses lari tersangka. Mas. 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 Yang bergerak. Mana? Mana barang-barang? Barang-barang. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Coba deh. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Beri diri. Beri diri. Gak ada, pak. Ini cuma. Tuan, pak. Udah, udah. Jokok-jokok. Jokok-jokok. Jokok. Jokok. Periksa, mas. Mana barang-barangnya? Jokok kamu, jokok. Gak ada. Mana barangnya? Gak ada pak. Mayakin? Gak ada. Gak ada. Mana? Gak ada. Kami itu. Itu udah ngasuk, Allah tanya. Kamu udah nangkep temenmu. Jajian di sini. Kami udah nangkep. Buka, 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 buka. Buka, buka, buka. Buka, 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 buka. Buka, 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 bu Kamu dapet dari mana nih barang kayak gini, dari kawanku itu bang, siapa kawan nih, namanya siapa, ya kawan bang itu bang, namanya siapa, kawan tuh, mana, ada gak sini nomornya, ada bang, sekarang kamu hubungin, pesenannya itu bang, cuma pesenannya itu, cuma pesenannya itu, yaudah kamu dapet dari mana barangnya nih, dimana rumahnya, rumahnya dimana, gak tau bang, kamu gak tau rumahnya, gak tau, namanya ada gak, ada bang, misalnya kita ceodan, misalnya dimana ceodanya, jenggung sih itu, coba, coba masing kopraktif lah, barang itu kamu dapet dari mana, dari kawan, dari kawan, namanya siapa, ya itu tadi aku sudah sebut, siapa, iya, sekarang kamu telpon, dia ada di rumah apa gak, ya, buat apa bang, kita samperin kesana, dari hasil interogasi yang kami lakukan di dalam mobil, setiap pertanyaan yang saya ajukan kepada tersangka kedua ini, dia menjawab agak miring-miring kiri, miring kanan, kami duga dia habis menggunakan tembako gorila tersebut, sudah, sekarang, eh, ntar dulu, ntar dulu, kamu mau ngomong apa nanti sama dia, mau ngomong apa, ada barang gak, ya, aku mau kesitu, udah ada uangnya, jadi kamu tau rumahnya dong gak, kamu tau rumahnya dong, ntar dia bilang enggak, kamu bohong lagi kamu nih, ceodanya ada, lah, kamu gak usah ngomong keras keras, kan kita ceodanya, entah dia bos, ya dimana kan juga gak tau nanti, iya, kamu tadi ngomongnya kamu gak tau rumahnya, sekarang kamu tau, gimana sih kamu nih, kamu tau gak sebenarnya, tau gak, tau gak, tau kan, ya, sekarang kita rumahnya, pada akhirnya, si calon tersangka kedua ini mengaku dan dia mendapatkan barang dari temennya yang bernama di rumah gak orangnya Halo mas, kena tembara bores Kan gitu Yang nomor, yang ngomong res ah sio bos Oke, aku focus on uh, siap belum menit sampai bos Oke Oke, oke Oke, tunggu Oke, oke Samar sekarang sih Ya lumayan dong Wey Tahu Gimana? Orangnya gimana? Biasanya ngajak temen bang Orangnya gimana? Gak nyambung kok habis makai Gak nyambung Ciri-ciri gimana? Orangnya kurus bang Kurus? Terus? Tingginya seberapa? Paling 150an bang Itu dia tinggal dimana tuh? Di kos-kosan? Atau rumah sendiri? Biasanya di kos-kosan bang Biasanya ini yang bener weh Ambilnya di kos-kosan bang Di kos-kosan? Kau tau kan? Kos nomor berapa? Kamar berapa tau kan? Cuma pesenan bang Cuma pesenan temen tadi Jadi aku ngambilin terus dia Kamu ini udah berapa lama? Baru aja bang Kalau aku cuma ngasih bang Gak makai bang Mana ada yang ngakai dulu Kau udah kayak gini, pasti kau ngakai Kau ngedar juga Enggak bang Temen aku tadi Bisa gak suaramu agak pelan sedikit? Melawan kamu Enggak bang Setelah lama kamu jalan naik gitu Baru bentar bang Dan kemudian Saya bersama tim Langsung menuju ke rumah Untuk melakukan penggeledahan Mana? Mana nih? Terus? Iya bang Terus bang Wih Kau perhatikan kiri kanan Iya bang Lupa lupa dikit juga Ini ambil jalur lambat ini Aku lupa lupa juga Kau yang kau perakil kamu Enggak bang Aku juga Biasanya cewe dan Seringnya cewe dan Beberapa kali Eh beli situ Tanya kamu udah berapa kali Baru 3 kali bang Berarti kau tau Ya lupa lu bang bang Ya lupa bagaimana Kau udah 3 kali Berarti udah hafal Mana nih? Ini masuk kan? Masuk kan? Saya pagi Kau ini sempat begini Lolos ***** Anak Tidak, Nggak bahu amkun kamu Gaan aku bang Enggak Apakah penggelaring bang Akan Enggak penggelaring lebih tinggi Daripada 나 Kayak Cuma aku perantara enggak Bararmu sama kamu kok Barangnya Mana nih? Terus Kiri kanan Terus bang Terus Terus mas Setelah sampai di rumah s*****, saya memastikan lagi bahwasannya benar atau enggak rumah tersebut. Karena dari hasil interogasi, setiap pertanyaan yang kita lakukan, dia masih menjawab agak ngalurngi dulu. Kamarnya mana? Itu ada berapa kos itu? Tahu bang, kosnya yang paling kiri nomor 4. Berarti dari kiri ini 1, 2, 3, 4 gitu? Iya bang. Kamar yang 4? Iya bang. Yakin ya? Iya bang. Kok nggak kamu? Iya bang. Bisa di situ aku ambilnya. Nomor 4? Iya bang. Ada apa namanya mas? Iya. Setelah salontosaka tersebut yakin dan menunjukkan kamar nomor berapa, kosnya yang mana, saya bersama tim langsung melakukan penangkapan. Sampai jumpa. Tengah. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati